Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putih Maharani Utami, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor satu tentang prinsip sarang merpati. Misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama dapat terambil? Menurut saya jawabannya yaitu, yang pertama diketahui terdapat tiga warna bola yaitu merah, putih, dan biru sebagai sarang. Sehingga untuk mendapatkan sepasang bola berwarna sama, maka paling sedikit dapat diambil empat bola agar dapat menjamin bahwa sepasang bola berwarna sama karena warna atau sarang yang tersedia ada tiga. Dan ini sesuai dengan prinsip sarang merpati, yaitu jika N tambah satu atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi dua atau lebih objek. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Aiga Diona, NIM 2002-9102. Ijin menjawab untuk soal prinsip sarang merpati nomor dua. Jadi, soalnya kan jika mahasiswa matematika berjumlah seribu orang, berapakah jumlah minimum mahasiswa yang mempunyai inisial nama dan bulan lahir yang sama? Nah, yang pertama diketahui kan M-nya ada seribu. Nah, setelah itu untuk mencari N, berarti kan jumlah alfabet ada 26, dikali jumlah bulan ada 12, berarti dapat 312. Rumus prinsip sarang merpati ini kan ada M per N, dibulatin ke atas kan. Nah, berarti berarti seribu per 312. Sama dengan 4 orang. Ini dibulatin ke atas. Sekian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Terima kasih. Izin bertanya? Ya, Kiyo. Untuk, nggak ada moderatornya untuk memimpin pembahasan soalnya. Atau ketua aja yang moderator? Ya, ketua aja ketua. Dari soal nomor 2, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya? Tidak. Berarti pertanyaan ketiga dijawab oleh Dijawab oleh Niken. Kepada Niken, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Alivia dengan NIM 002 9130. Saya izin menjawab untuk soal nomor 3 pada modul prinsip Sarah Merpati. Sebelumnya, ini bisa Ken bisa share screen, nggak? bisa nih, Ken. Terima kasih. Ada masalah nih, Ken? Ya, Ikan mau share screen. Tapi belum bisa. Entah. Entah. kelihatan nggak? Belum. Belum. Sudah. 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 Oke. Untuk soal nomor 3, berapa banyak bilangan yang harus dipilih dari himpunan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15 untuk menjamin bahwa paling sedikit satu pasang bilangan memiliki jumlah 16. Jadi, penyelesaiannya, bilangan dengan jumlah 16 itu ada 4, yaitu 1 dengan 15, 3 dan 13, 5 dan 11, kemudian ada 7 dan 9. Jadi, di sini terdapat 4 sub himpunan. berdasarkan prinsip sarang merpati, yaitu pada teroma 1, jika N ditambah 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat 1 kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Maka, kita dapat memilih 5 bilangan dari himpunan yang tadi. Untuk menjamin terdapat paling sedikit 1 pasang bilangan yang berjumlah 16. Jadi, misalkan di sini kita ambil bilangannya 7, 9, 11, 13, dan 15. Jadi, di dalam bilangan yang ini ada 1 pasang yang berjumlah 16, yaitu 7 dan 9. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, terima kasih, Niken. Jadi, teman-teman, adakah pertanyaan terhadap nomor 3 yang telah dirilaskan oleh Niken tadi? Oke, tidak ketua. Selanjutnya, kepada yang nomor 4, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnita Jenurti dengan NIM 2002-9034. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan jawaban saya nomor 4 dari modul sarang burung merpati. di soalnya yaitu tunjukkan bahwa jika diambil 8 bilangan bulat, maka 2 diantaranya memiliki sisa yang sama dibagi 7. Di sini, penyelesaannya, misalkan 8 bilangan bulat yang kita ambil itu yaitu bilangan 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Pembuktiannya, mungkin Tifal bisa bantu share screen Tifal? Nanti aku kirim di WA. Bentar, Resnita. ised火 Tifal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar ya teman-teman, lagi proses. Terima kasih. 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 Soalnya nanti. Soalnya. Terima kasih. 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 anggaplah tuh A ya A A tambah 1 A tambah tambah 2 sampai A tambah 7 oke anggap ini berarti sudah 8 ya kan dan dibilang disini diantara yang miliki sisa sama dibagi dengan 7 berarti kalau misalnya kita anggap A nya sama dengan 0 A nya sama dengan 0 berarti kan A nya dari 0 sampai 7 ya kan jadi yang disini dia minta bukti bahwa ada 2 bilangan yang miliki sisanya sama dibagi dengan 7 eh sisanya sama habis dibagi dengan 7 berarti kita tahu kalau 0 dibagi 7 itu sama dengan 0, gak ada sisanya kan sama halnya dengan 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1 tapi gak ada sisa dia kan berarti sisanya 0 sisanya 0 ah 0 jadi dapat disimpulkan bahwa bisa kita menggunakan rumus ini untuk mencari pembuktian 2 minimal 2 bilangan yang miliki sisanya habis dibagi 7 bisa juga kalau misalnya A nya sama dengan 1 kalau A sama dengan 1 berarti ini A nya 1 A 1 tambah 1 2 berarti sampai 8 1 sampai 8 kalau misalnya 8 itu dibagi dengan 7 dia kan 1 berarti masih memiliki sisa 1 ya kan sisa 1 dan yang cari yang sama memiliki sisa itu bisa juga kita bagi dengan 5 bagi 7 walaupun hasilnya desimal kalau kita bagi dengan menggunakan cara manual bagi 7 berarti itu kan 0, kita buat dulu kan 0, ini kan 50 berarti untuk bisa mengurangi 50 berarti kita harus kali 7 hasilnya 49 dan ternyata dia memiliki sisa 1 berarti dia sama dengan 8 bagi 7 dan begitu juga seterusnya itu sih menurut jawaban dari Ridho dikembalikan kepada moderator terima kasih atas jawaban dari Ridho apakah masih ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan dari Nadia izin bertanya moderator ya ini bertanya sama Ridho mengenai rumus yang sebelumnya itu rumusnya itu bisa untuk bentuk yang lain misalnya yang habis dibagi 8 atau seterusnya kembalikan kepada Ridho untuk jawabannya kalau dibagi dengan 8 Ridho belum ada coba tapi kalau misalnya kita cobain coba ya kita cobain sama-sama bisa nggak kalau misalnya kita cobain misalnya misal anggap tadi berarti dari A nya berarti di 8 bilangan bulat terus habis dibagi dengan 8 saya yang coba dulu berarti kalau dibagi 8 8 dibagi 0 dibagi 8 kan 0 kalau misalnya A nya 0 terus oh berarti tidak berarti bilangan bulatnya harus minimal harus lebih dari dari yang dibagi kalau menurut Ridho ya soalnya kalau misalnya kayak gini nggak dapat hasil dikembalikan kepada moderator terima kasih menambahkan moderator ya Teti dipersilakan kepada Teti izin baiklah saya izin menambahkan jawaban dari Ridho kalau menurut saya jika dibagi 8 berarti harus ada minimal 9 bilangan bulat karena ada 8 merpati dan ada N plus 1 ada 8 sarang maka harus ada N plus 1 merpati jadi harus setidaknya jika ada 8 sarang maka harus ada 9 merpati supaya ada 2 2 bilangan yang hasilnya sama sisanya sama jika dibagi 8 gitu sekian dari Teti kalau ada salah mohon maaf ya terima kasih Teti baiklah kembali kepada Nandia apakah Nandia sudah setuju dengan pertanyaan dari teman-teman tadi ya sudah sudah puas sudah setuju terima kasih untuk Ridho dan Teti baiklah selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5 dipersilakan kepada kepada Inah kepada Inah dipersilakan baik terima kasih moderator atas kesempatannya perkenalkan nama saya Mutmainarangkuti NIMM 2002 9022 akan menjawab pertanyaan atau soal di modul Sarangmorpati di nomor 5 sebelumnya izin host untuk share screen sudah bisa ya sudah kelihatan teman-teman sudah baiklah kita masuk ke soal yang pertama jadi soal ini adalah jika penduduk kota Padang berjumlah 1,5 juta buktikan paling sedikit terdapat 7 orang yang mempunyai inisial nama depan dan nama belakang yang sama serta memiliki tanggal lahir yang sama nah disini tuh kita memakai konsep di teorema yang kedua nah kita masukin dulu kemungkinan-kemungkinan dari inisial nama depan nama belakang terus tanggal lahir kemudian kita memakai rumus teorema yang kedua nah inisial nama depan itu ada sekitar 26 kemungkinan kemudian inisial nama belakang ada sekitar 26 kemungkinan juga dan tanggal lahir ada 365 kemungkinan maka kita masukkan ke rumus paling sedikit sama dengan 1.500.000 dibagi 26 dikali 26 dikali 365 dibulatkan ke atas sama dengan 1.500.000 dibagi 246.740 nah maka hasilnya akan menjadi 6,07 dimana dibulatkan ke atas sehingga terbukti bahwa paling sedikit terdapat 7 orang yang mempunyai inisial nama depan dan nama belakang yang sama serta memiliki tanggal lahir yang sama sekian dari jawaban saya apabila ada teman-teman yang kurang jelas atau ada yang mungkin berbeda jawabannya dengan saya dipersilahkan terima kasih dari Ina apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi jawaban dari Ina ataupun menambahkan atau masih ada yang lagu tidak tidak ada moderator baiklah kita lanjutkan kepada prinsip inklusi dan eksklusi pada pembahasan soalnya yang akan pada soal pertama yang akan dijawab oleh Wati kepada Wati dipersilahkan baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk share screen Wati minta tolong ke Ina silahkan perkenalkan dulu Wati perkenalkan nama NIM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Rahmawati NIM 2002 9030 baiklah pada saat sekarang ini Wati akan mencoba menjawab pertanyaan nomor satu pada tugas prinsip inklusi dan eksklusi share screen nya Wati minta tolong ke Ina ya baiklah untuk menentukan banyak cara menempatkan enam orang ke dalam empat kamar dengan syarat tidak ada kamar yang kosong nah pada permasalahan ini kita memakai rumus N A1 A2 A3 A4 A4 N sama N sama sama dengan K N dikurang kombinasi K1 kali K kurang 1 dipangkatkan N ditambah kombinasi K2 dikali K kurang 2 dipangkatkan N dikurang kombinasi K3 kali K kurang 3 dipangkatkan N ditambah kombinasi K4 dikali K kurang 4 dipangkatkan N nah pada permasalahan ini yaitu kita terdapat 4 kamar dan ada 6 orang yaitu jadi 4 dipangkatkan 6 dikurang kombinasi 4 1 kali 4 kurang 1 dipangkatkan 6 ditambah kombinasi 42 dikali 4 kurang 2 dipangkat 6 dikurang kombinasi 43 kali 4 dikurang 3 dipangkat 6 ditambah kombinasi 44 dikali 4 dikurang 4 dipangkat 6 jadi hasilnya yaitu 4 dipangkat 6 dikurang kombinasi 41 yaitu hasilnya 4 dikurang 4 kurang 1 yaitu 3 dipangkat 6 ditambah kombinasi 42 hasilnya 6 dikurang 2 pangkat 6 dikurang 4 dikali 1 pangkat 6 ditambah 0 mohon maaf teman-teman yang jalan buat kombinasinya enggak ada waktu dibuat sebentar jadi hasilnya yaitu 4 4 96 dikurang 2 916 ditambah 384 dikurang 4 jadi cara banyak cara menempatkan 6 orang ke dalam 4 kamar dengan syarat tidak ada kamar yang kosong yaitu 1.560 cara sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Wati atas jawabannya apakah ada teman-teman yang ingin bertanya terhadap pertanyaan dari Wati terhadap penjelasan dari Wati tadi baiklah sepertinya tidak ada kita lanjut kepada soal yang nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Xenia kepada Xenia dipersilahkan oke ada kelihatan share screennya ada silahkan perkenalkan dulu Xenia oh iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Xenia Syakina biasa dipanggil Xenia dengan name 229 147 untuk soal nomor 2 prinsip inklusi dan eksklusi yang ditanya itu banyak bilangan dari 1 sampai 1001 yang pertama yang tidak habis dibagi 5 6 dan 8 untuk yang B yang tidak habis dibagi 4 5 dan 6 untuk yang A mencari bilangan dari 1 sampai 1001 yang tidak habis dibagi 5 6 dan 8 maka kita cari maka kita cari dulu nilai dari NA1 nya yaitu banyak bilangan yang habis dibagi 5 yaitu 1001 dibagi 5 sama dengan 200 untuk NA2 nya 1001 1001 dibagi 6 sama dengan 166 untuk yang habis dibagi 8 yaitu 1001 dibagi 8 sama dengan 125 untuk bilangan yang habis dibagi 5 dan 6 maka kita cari KPK dari 5 dan 6 kita dapatkan 30 1001 dibagi 30 sama dengan 33 untuk bilangan yang habis dibagi 6 5 dan 8 kita cari KPK nya dapat 40 maka 1001 dibagi 40 sama dengan 25 untuk bilangannya habis dibagi 6 dan 8 kita cari KPK nya sama dengan 24 maka 1001 dibagi 24 adalah 41 dan untuk bilangan yang habis dibagi 5 6 dan 8 kita cari KPK ketiga bilangan tersebut dapat 120 maka 1001 dibagi 120 dapat 8 langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang ditanyakan bilangan yang dari 1 sampai 1001 yang tidak habis dibagi 5 6 dan 8 maka kita cari yaitu NA1 A2 A3 dikomplementkan sama dengan jumlah seluruh bilangan dikurang jumlah NA1 dikurang NA2 dikurang NA3 ditambah NA1 A2 ditambah NA1 A3 ditambah NA2 A3 dikurang NA1 A2 A3 langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya jumlah seluruh bilangan 1001 dikurang 200 dikurang 166 dikurang 125 ditambah 33 ditambah 25 ditambah 41 dikurang 8 sama dengan 601 oke lanjut ke yang B yang tidak habis dibagi 4 5 dan 6 caranya sama kayak yang di atas kita cari dulu jumlah bilangan yang habis dibagi 4 5 dan 6 jumlah bilangan yang habis dibagi 4 dan 5 jumlah bilangan yang habis dibagi 4 dan 6 jumlah bilangan yang habis dibagi 5 dan 6 dan jumlah bilangan yang habis dibagi 4 5 dan 6 langsung kita masukkan ke dalam rumus yaitu 1001 dikurang 250 dikurang 200 dikurang 166 ditambah 50 ditambah 83 ditambah 33 dikurang 16 sama dengan 535 sekian dari saya kalau misalnya ada salah mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas jawaban dari Shania eh Wati apakah dari teman-teman ada yang ingin melanggapi baiklah sepertinya tidak ada kita lanjutkan pada soal nomor 3 yang akan di yang akan dijelaskan apakah ada pelajaran dari Aika izin bertanya Shania boleh share screen lagi bisa share screen Shania tunggu dulu yang bagian A nya coba lihat yang bagian A N A 1 A 3 nya kenapa 1001 per 40 dipulatin ke bawah apa Aika enggak oke ini yang salah soal kayaknya enggak jadi oke apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya izin bertanya moderator ya dipersilahkan kepada lanjut pertanyaannya izin bertanya Shania kenapa rumusnya dibulatkan ke bawah kan di sarang merpati kita kenalnya dibulatkan ke atas negasinya jawabannya gimana ya Teti aku aku kan belajar lewat Youtube jadi disana ada contoh-contoh soal bilanya dibulatin ke bawah tapi enggak tahu kenapa dibulatin ke bawah oke aku enggak tahu kenapa dibulatin ke bawah tapi yang aku pelajari itu katanya kalau misalnya mencari soal kayak gitu dibulatinnya ke bawah kata ada enggak dari teman-teman yang tahu Ina coba menanggapi ya dipersilahkan pada Ina jadi menurut Ina kan itu tadi Teti bilang di teorema eh di teorema di prinsip sarang merpati ya kan nah itu yang dibulatkan ke atas itu ada di teorema prinsip sarang merpati sementara kita ini jawabannya di prinsip inklusi dan eksklusi jadi berbeda Ibu juga menekankan kemarin juga bahwa kalau dibulatkan ke atas itu adalah khusus untuk pelajaran di prinsip sarang merpati aja kalau diterapkan di yang lain enggak lagi sekian jawaban dari saya terima kasih bagaimana jawabannya Teti atas jawaban dari Ina dan Shania baik sudah bisa diterima moderator terima kasih terima kasih atas pertanyaan dari Teti apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya baiklah kita lanjutkan saja kepada soal nomor tiga yang akan dijelaskan oleh Refadila kepada Refadila dipertilahkan baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Refadila Rahai Putri dengan NIM 219-077 kepada saya izin saya screen baiklah untuk pertanyaan nomor tiga banyak bilangan dari satu sampai seribu yang tidak habis dibagi tiga dan lima pertama-tama kita misalkan A1 sebagai sifat bilangan dari satu sampai seribu yang habis dibagi tiga dan A2 sebagai sifat bilangan dari satu sampai seribu yang habis dibagi lima untuk mencari banyaknya A1 yaitu sifat bilangan dari satu seribu yang habis dibagi lima kita dapat membagi banyak M M-nya adalah seribu seribu dibagi tiga yaitu kita mendapat 333 dan N A2 seribu dibagi lima kita mendapatkan hasilnya 200 dan selanjutnya kita mencari nilai NA1 A2 yaitu seribu dibagi KPK dari tiga dan lima yaitu lima seribu per lima belas kita mendapatkan hasilnya 66 selanjutnya karena pertanyaannya banyak bilangan dari satu sampai seribu yang tidak habis dibagi tiga dan lima maka kita mencari banyaknya NA1 komplement dan A2 komplement yaitu N dikurang NA1 dikurang NA2 ditambah NA1 A2 yaitu seribu dikurang 333 dikurang 200 ditambah 66 hasilnya kita mendapatkan 533 jadi banyak bilangan dari satu sampai seribu yang tidak habis dibagi tiga dan lima adalah 533 bilangan baiklah sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya kembalikan kepada moderator baiklah terima kasih atas jawaban dari Refadila apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya terhadap jawaban dari Refadila baiklah sepertinya tidak ada kita lanjutkan kepada soal nomor 4 yang akan dijelaskan oleh Gundrah kepada Gundrah dipersilahkan baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh langsung saja banyak solusi bulat A tambah B tambah C tambah D sama dengan 30 dengan syarat A kecil dari 16 maaf B kecil dari 16 D kecil dari 20 penyelesaiannya yaitu dimana di soal A tambah B tambah C tambah D sama dengan 30 yaitu dengan syaratnya B kecil dari 16 D kecil dari 20 untuk pertama sekali kita mencari N terlebih dahulu yaitu N banyak solusi bulat dari persamaan dengan syarat A besar sama 0 B besar sama 0 C besar sama 0 dan D besar sama 0 sehingga N kombinasi itu bisa share skin Gundrah soalnya mungkin jawabannya sedikit umit agar lebih jelasnya oke tapi dalam penulisan aku tuh ada yang kesalahan sedikit kemarin tuh kurang tambah aku bikin kurang gitu oke gak apa-apa gak apa-apa nanti dijelaskan saja oke aku download lagi tuh oke oke Boleh dipindahkan hostnya sebentar. Boleh dipindahkan hostnya sebentar. Boleh dipindahkan host. Boleh dipindahkan hostnya sebentar. 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 Oke, positif 20, jadi P2 30 kurang 20, didapatkan P2-nya 10, maka kombinasinya yaitu 10 tambah 4 kurang 1, 10 tetap, yaitu 13 dengan 10, masukkan ke rumus dapat 286. Kemudian P1-P2. P1-P2 solusi dari persamaan di mana syaratnya A besar sama 0, B kecil dari 16, C besar sama 0, dan D kecil dari 20. Sehingga kita masukkan ke rumus P1-P2-nya yaitu A-nya 0, B-nya 16, C-nya 0, dan D-nya 20. Jadi sama dengan 30, 16 tambah 20, 36. Jadi P1-P2-nya adalah 30 dikurang 36, jadi P1-P2-nya min 6. Sehingga NP1-P2-nya yaitu min 6 tambah 4 kurang 1, yaitu min 6, ya, min 7, 3 dengan min 6, tidak dapat diselesaikan atau tidak memiliki solusi, sehingga NP1-P2-nya sama dengan 0. Jadi banyaknya solusi dengan bulat, negatif dan non-negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 30 adalah NP1-P2-nya yaitu NP1-P2-nya yaitu NP1-P2-nya 5.456 dikurang 680, dikurang 286 ditambah 0, sehingga diperoleh NP1-P2-nya yaitu 4.990 solusi. Sekian dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Gundra. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau bertanya tentang jawaban dari Gundra tadi? Baiklah, sepertinya tidak ada. Oh, izin moderator. Ya, kepada Titi, persilahkan. Maaf, sebelumnya Gundra itu bukannya keliru, hasilnya 4.990, bukannya seharusnya 4.490, ya? Iya. Banyak kesalahan di dalam penulis. Oke, terima kasih Titi, dan mengingatkan. Ya, terima kasih kembali. Ya, sama-sama. Oke, kembali ke moderator. Baiklah, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Berarti tidak, kita lanjut kepada soal nomor 5. Apakah ada yang ingin membahas soal nomor 5? Karena soal nomor 5 belum ada yang ingin menunjukkan diri. Boleh, Niva. Ya, kepada Niva, dipersilahkan. Niva, izin share screen, ya. Oh, ya, perkenalkan dulu, Niva. Nama NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahi Putri Hanifa dengan NIM 2002-9092. Kali ini saya akan mencoba mengelesaikan soal nomor 5 tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Jadi, soal nomor 5, diketahui bahwa X1, X2, dan X1 ditambah X2, ditambah X3, sama dengan 30. Yang di mana rentan nilai X1 dan X2 serta X3 diketahui. Untuk pembahasan ini, saya sama halnya dengan punya guna konsep awalnya, yaitu fungsi pembangkit untuk mencari Ns. Yang di mana Ns adalah K ditambah N kurang satu N, yang di mana N besar dari sama dengan 0. Yang pertama untuk mencari Ns, 30 ditambah 3 dikurang satu. 30 adalah K. N-nya berjumlah 3, yaitu X1, X2, dan X3 dikurang satu. Terus N-nya adalah 30. 32 faktorial per 2 faktorial dikali 30 faktorial, didapatkan N atau banyaknya dari Ns adalah 496. Selanjutnya, kita mencari N1 di mana di sini. untuk mendapatkan banyaknya N A1, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3, yang di mana X1-nya itu saya ambil besar dan 7, besar atau sama dengan 7, X2-nya besar sama dengan 0, serta X3 besar sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya sama dengan fungsi pembangkit, didapatkan N A1-nya adalah 300. Selanjutnya, untuk N A2, saya menggunakan X1-nya besar sama dengan 0, X2-nya besar sama 13, dan X3 besar sama dengan 0. Maka digunakan fungsi pembangkit, didapatkan nilai N A2 adalah 171. Selanjutnya, untuk mencari N A3, saya menggunakan X1 besar sama dengan 0, X2 besar sama dengan 0, dan X3 besar sama dengan 19. Maka didapatkan N A3 adalah 78. Selanjutnya, kita cari adalah N A1-N A2 dengan fungsi pembangkit, didapatkan N A1-N A2 adalah 66, N A1-N A3 adalah 15, dan N A2-N A3 itu kan didapatkan P2-P3-nya itu negatif, maka tidak ada penyelesaian. Berarti banyak punya N A2 dan A3 itu 0. Begitu pula dengan N A1, A2, dan A3. Maka untuk mencari totalnya, berarti N dikurang N A1, dikurang N A2, dikurang N A3, ditambah N A1, A2, ditambah N A1, A3, ditambah N A2, A3, dikurang N A1, A2, dan A3. Selanjutnya, pertama N didapatkan 496, N A1, 300, N A2 adalah 171, N A1, A2 adalah 78, N A1, A3 adalah 66, N A2, A3 adalah 15, N 0, dan N A1, A2, A3 adalah 0. Setelah dicumlahkan, maka totalnya adalah 28. Jadi, banyaknya solusi dari X1, X2, X3, sama dengan 30, yang di mana X1, X2, X3-nya saya gunakan adalah rentan tertinggi, yaitu X1-nya 7, X2-nya 13, dan X3-nya 19, didapatkan banyaknya sebanyak 28 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penyelesaian dari Hanifah. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi jawaban dari Hanifah? Boleh menanggapi, moderator. Boleh, dipersilakan kepada Inah. Kepada Inah, silakan. Sebenarnya jawabannya kan sama. Terus, habis itu, di dalam kasus ini, kita masih mempelajari prinsip Inah. Sementara Hanifah sudah memakai prinsip fungsi pembangkit yang akan kita bahas pada minggu keempat. Kayaknya, ya, minggu keempat. Ya, soalnya, izin jawab, ya, Inah. Belum selesai, nolnya. Oh, belum. Nah, bisa enggak kalau misalnya Hanifah kayak menunjukkan proses dengan inklusi-eksklusi itu? Yang konsep yang Hanifah pakai yang harusnya itu yang inklusi-eksklusi, Inah? Hanifah kan cari materinya itu dari internet. Tapi Hanifah dapat referensi itu dari prinsip inklusi-eksklusi kalau diturunkan, nanti didapatkan fungsi pembangkit yang bisa dipakai di inklusi-eksklusi gitu, Inah. Ya, setuju kalau misalnya prinsip eksklusi-eksklusi ini sebenarnya sebagian besar juga lebih dipersingkat di fungsi pembangkit. tapi Inah kayak ada pernah lihat apa namanya? Mungkin Minang bisa menjelaskan Inang kayak agak setuju sama penjelasan dari Minang di soal nomor lima. Jawaban dari Minang. Bisa, Gil. Atau tolong di share screen, Gil. Jadi, Hoss, ya. Sudah bisa itu, Nah. Sudah bisa itu untuk share screen. Sudah bisa itu. Sudah nampak, teman-teman? Kan di soal tadi soalnya X1 tambah X2 tambah X3 sama 30, kan? Nah, diketahui juga sudah diketahui berapa nilai rentang dari X1, X2, dan X3-nya. X1 antara 1 sampai 6. X2 antara 2 sampai 12 dan X3 antara 3 sampai 18, kan? Nah, prinsip dasar dari prinsip inklusi-eksklusi itu kan kardinalitas dari A tambah B E agabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A dan dari batasnya ini kalau menurut kalau menurut Minang bisa kita tentukan kalau misalnya X1-nya himpunan penyelesaian apa namanya itu? himpunannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 X2 ada 2, 3, 4, 5, sampai 12 X3 ada 3, 4, 5, sampai 15 berarti kan bisa kita tentukan irisan antara X1, X2 kemudian antara X2 dengan X3 dan antara X1 dengan antara X1, X2 X1, X3 X2, X3 sampai irisan antara ketiga-tiganya antara X1 X2 dan X3 dan dapat kita bisa kita tentuin irisannya X1 beririsan X2 impunannya 2, 3, 4, 5, 6 X1 beririsan dengan 3 impunannya 3, 4, 5, 6 X2 beririsan dengan 3 dengan X3 impunannya 3, 4, 5, 6 bisa kita tentukan kardinalitas kardinalitas dari impunannya itu contohnya ini yang X1 iris X2 kardinalitasnya ada 5 karena kan banyak anggota impunannya ada 5 itu seterusnya dengan X1 iris X3 X2 iris X3 kemudian untuk X1 iris X2 dengan iris X3 juga ada 3, 4, 5, 6 berarti kardinalitasnya ada 4 bisa kita masukkan ke rumus rumus dasarnya yaitu kardinalitas kardinalitas dari X1 gabung X2 gabung X3 sama dengan kardinalitas X1 tambah kardinalitas X2 ditambah kardinalitas X3 dikurang kardinalitas dari X1 iris X2 dikurang kardinalitas X1 iris dari X3 dikurang kardinalitas dari X2 iris X3 hingga ditambah kardinalitas dari X1 iris X2 iris X3 bisa kita masukkan angkanya 6 tambah 11 tambah 16 kurang 5 kurang 4 kurang 4 tambah 4 didapat hasilnya 24 24 kan berarti ada 24 kemungkinan solusi dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 berarti kesimpulannya jadi ada 8 buah triple bilangan bulat X1, X2, X3 yang dapat menjadi solusi dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 mungkin itu dari Minang mungkin itu aja ada yang mau ditanyain teman-teman izin bertanya dikit Minang itu di X2 irisan X3 itu bukannya 10 ya Minang X2 irisan X3 itu bukannya 10 jumlahnya ya kan dari 2, 3, sampai 12 3, sampai 18 jadi yang irisan itu 10 3, sampai 12 ya ya terima kasih ya sama-sama ada lagi teman-teman jawabannya itu 18 kalau itu 10 Minang berarti ya 18 18 kemungkinan solusinya baiklah terima kasih atas jawaban dari Minang jadi jawabannya tadi 18 dengan memakai prinsip himpunan ya baiklah mungkin dalam kasus soal nomor 5 masih banyak terdapat keraguan dari teman-teman semua mungkin dapat kita tanyakan kepada Ibu nantinya kalau masih ragu baiklah selanjutnya kita lanjut pada pembahasan soal hits nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Monica kepada Monica dipersilahkan oh ganti ketua aku jadinya oh lanjutkan ya iya Aiga boleh Aiga perkenalan dulu share screennya boleh di stop dulu Assalamualaikum Wr. Wb perkenalkan nama saya Niazal Niaty dengan NIM 20029027 baiklah saya akan menjelaskan soal nomor 1 yaitu tentukanlah jumlah minimum mahasiswa yang diperlukan untuk menjamin bahwa 4 orang diantaranya dilahirkan A pada hari yang sama dalam seminggu B pada bulan yang sama jawaban kita misalkan K K nya sama dengan 7 karena itu jumlah hari dalam 1 minggu kita pakai rumus yang N per 7 ditambah 1 sama dengan 4 nah dapat hasilnya N sama dengan N sama dengan 21 jadi yang jumlah maksimum sama dengan 22 kita karena dia ditambah 1 jadi hasilnya 22 terus lanjut yang B kita misalkan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 jadi kita hanya 12 jadi kita pakai rumus tadi N per 12 ditambah 1 sama dengan 4 nah hasilnya dapat jadi N nya 36 karena ditanyanya jumlah maksimum jadi kita tambah 1 jadi 37 terima kasih ada pertanyaan terima kasih terima kasih terima kasih Tidak ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya? Sepertinya tidak ada. Mungkin Akel ingin menanggapi di sini. Yang K ini maksudnya apa? Yang K ini apa arti notasinya? Yang K itu kayak itu. Sama kayak sarang. Sarang merpati itu ya. Pokoknya yang di bawah itu sarang merpati. Yang akan ditempati. Tempat yang akan ditempati. Kayak gitu, Kio. Jadi yang hasilnya tadi, yang 36 itu sarangnya. Dan yang 37 itu merpatinya. Benar, benar. Kayak gitu. Itu yang jumlah minumnya. Seperti. Baiklah. Terima kasih kepada Nia. Kita lanjutkan kepada soal nomor 2. Yang akan dijelaskan. Jadi nomor 2 siapa yang dijelaskan? Asri ya. Asri ya. Asri-Sri. Mohon maaf, Akhil. Ya, Gunta. Sebelumnya saya ingin menambahkan nomor 1. Tadi ada rumus cepatnya ya. Ya, Gunta. Ya, boleh Gunta. Di sana kan yang A-nya kan pada hari yang sama dalam satu minggu. Jadi dalam satu minggu itu kan kita memiliki 7 hari. Jadi yang 7 hari itu kita anggap sebagai N. Jadi di soal tadi menjamin bahwa 4 orang diantaranya dilahirkan. Ya, 4 orang kan. Jadi saya memasukkan ke rumus. Yaitu M sama dengan N dalam kurung. Disoalkan minimum ada berapa? 4 ya. 4 dikurang 1 ditambah 1. Ya, di 7. 4 kurang 1 kan 3 ya. 7 kali 3, 2, 1. Tambah 1, 2, 2. Cuma menambahkan cara cepat saja gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Gunta, atas tambahannya. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menambahkan juga? Mungkin tidak. Kita lanjutkan pada soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Sri. Sri, disperpilakan. Terima kasih, Yakhil. Aiga, pulang di saya screen. Tunggu sebentar ya, lagi dong. Ya, maaf ya izin off-game soalnya jaringannya. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sebentar ya, Asri. Terima kasih, Yakhil. Perkenalkan nama saya Asri Ayuburu, Barat, dengan NIMM 2002-2007. Nah, disini saya akan menjelaskan soal HOTS yang nomor 2. Tentukan jumlah minimum mahasiswa yang diperlukan untuk menjamin bahwa 3 orang diantaranya memiliki nama keluarga yang dimulai dengan huruf awal yang sama. Jadi, yang pertama, kita ambil 2 orang dulu. Kan kalau misalnya alfabet itu kan ada 26. Nah, kita kalikan 2 dikali 26. Itu sama dengan 52 orang. Nah, kalau kita menambahkan 1 orang, berarti kan itu menjadi 53 orang. Di mana, ya, 1 orang ini boleh sama dengan yang pertama atau sama dengan yang orang yang kedua. Jadi, dapat dipastikan ada 3 orang dengan huruf awal yang sama diantara 53 orang. Lanjut di B. Dilahirkan dengan tanggal yang sama. Sama caranya, seperti yang A. Kita ambil 2 orang. Kemudian kita kalikan karena tanggal ada 31 dalam 1 bulan. Berarti 2 dikali 31. Itu sama dengan 62 orang. Jadi, kalau kita misalnya menambahkan 1 orang. 1 orang ini kan bisa sama dengan yang orang pertama atau orang yang kedua. Sehingga, 62 ditambah 1 sama dengan 63 orang. Jadi, dapat dipastikan bahwa ada 3 orang dengan tanggal lahir yang sama diantara 36 orang. Terima kasih ada yang mau bertanya. Terima kasih atas jawabannya di Astri. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada. Mungkin jawabannya sudah sama semuanya. Kita lanjutkan kepada soal nomor 4. Soal nomor 3 yang akan dijelaskan oleh Poppy. Kepada Poppy, diperkirahkan. Baik, Akil. Terima kasih. Sebelumnya, Aiga. Sudah jadi. Sudah bisa langsung share screen, Poppy. Apakah sudah terlihat, guys? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Alicia Angraini. NIM 2002-9134. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab soal hot dari nomor 3. Perhatikanlah suatu turnamen yang diikuti N pemain di mana setiap pemain bertanding melawan setiap pemain lainnya. Misalkan, setiap pemain memenangkan paling tidak satu pertandingan, tunjukkanlah bahwa paling tidak dua pemain memiliki jumlah kemenangan yang sama. Di sini diketahui N sama dengan sarangnya, kemudian N ditambah satu sama dengan merpati atau jumlah kemenangan. Jadi, kita misalkan N sama dengan tiga pemain, maka N tambah satu sama dengan N-nya kita ganti dengan tiga, ditambah satu sama dengan empat. Maka, paling tidak ada dua pemain yang bernilai sama, karena telah disebutkan bahwa setiap pemain memenangkan paling tidak satu pertandingan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih jawaban dari Poppy. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya tentang jawaban hasil dari Poppy? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ragu atas jawaban nomor tiga. Selanjutnya, kita lanjutkan pada soal nomor empat yang akan dihjelaskan oleh... Baiklah, lanjut untuk nomor empat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini untuk nomor empat soalnya yaitu misalkan lima titik dipilih secara acak di bagian dalam suatu segitiga sama sisi T, di mana setiap sisinya memiliki panjang dua inci. Tunjukkanlah bahwa jarak antara dua titik-titik tersebut harus kurang dari satu inci. Jawabannya di sini, misalkan sarangnya itu adalah tiga buah sisi tersebut yang terletak pada tiga titik yang masing-masing sisinya memiliki panjang dua inci. Yang sebagai merpatinya itu adalah lima titik yang akan diletakkan secara acak di bagian suatu segitiga sama sisi. Sehingga dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema dua dari sarang merpati yaitu disitu kan kita misalkan merpatinya itu adalah M dan M-nya itu adalah lima. Dan sarangnya itu kita misalkan N dan N-nya itu sama dengan tiga. Sehingga jika dimasukkan ke teorema dua, sarang merpati itu akan menghasilkan rumus M per N itu sama dengan lima per tiga atau jika dibulatkan ke atas itu adalah dua. Sehingga terbukti ada dua titik yang memiliki ukuran harus kurang dari satu inci. Bisa juga sebenarnya digambarkan langsung dalam segitiganya. Jadi itu kan misalnya kita letakkan di sudut-sudutnya. Tapi kalau sepemahaman aku di soalnya ini kan harus di dalam segitiga. Jadi kalau bisa agak masuk ke dalam segitiga tersebut. Jadi kalau misalnya kita letakkan di tengah. Syifa bisa bagi. Jadi aku mau share. Aku mau jelasin gambarnya. Misalkan di sini kita gambar segitiga. Maaf, anggap ini dua inci, ini dua inci, ini dua inci. Kalau bisa kita letakkan agak ke dalam sedikit titiknya itu. Di sini, di sini, atau di sini. Misalkan kita letakkan untuk dua titiknya lagi kan harus lima titik. Misalnya kita letakkan di sini sama di sini. Ini sudah membuktikan bahwa di jarak dua titik itu sudah kurang dari satu inci. Bagaimana teman-teman, apakah bisa dipahami? Terima kasih jawaban dari Nadia. Apakah teman-teman ingin bertanya atau ingin menanggapi jawaban dari Nadia? Saya ingin menanyakan yang rumus yang digunakan tadi sebelum membuat gambar ini. Tadi kan M-nya kan dimisalkan lima titik, lalu N-nya dimisalkan banyak sisi. Bisa tolong menjelaskan apa alasannya kenapa yang dua itu yang dijadikan sarang dan pepatinya. Kira-kira begitu. Baiklah, kepada Nadia, bisa menjawab pertanyaan dari Nadia? Kalau menurut aku sendiri, kenapa yang dijadikan merpatinya itu lima? Karena kita mau menempatkan lima titik ini ke dalam satu segitiga. Terus kenapa dimisalkan sarangnya itu tiga? Karena itu kan terdapat di sisi segitiga ini kan ada tiga. Jadi kan kita bisa diletakkan itu di dalam sisinya itu. Jadi enggak di sisinya juga diletakkan gitu. Karena dia kan di soalnya itu dalam segitiga itu. Jadi kita taruh misalnya agak menjorok ke dalam sedikit. Jadi kenapa lima? Karena kita mau meletakkan lima titiknya itu ke dalam si segitiga ini. Sedangkan segitiga punya tiga sisi. Kalau sepemahaman aku seperti itu, bagaimana dikembalikan pada moderator? Terima kasih jawabannya Nadia. Apakah Nadia masih ragu atas jawabannya? Saya masih ada sedikit keganjalan. Kalau misalkan bangun, ini kan bangunnya segitiga. Kalau misalkan bangunnya segitiga, sama enggak nanti jadinya? Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Nadia. Maaf Nadia, maksudnya kalau misalkan diletakkan di dalam segi gitu titiknya? Berarti nanti kalau misalkan lima titik, itu sebenarnya dilah belum buktiin. Tapi kalau misalnya di soalnya itu, misalkan lima titik, mau diletakkan di persegi, berarti lima per empat jadinya. Berarti tetap dua gitu. Tapi itu belum dilah buktiin sih. Soalnya kan di sini soalnya itu segitiga ya. Iya ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari akal sendiri, mungkin menambahkan kenapa kita memakai lima sebagai merpati. Karena pada prinsip sama merpati, kandang harus lebih sedikit daripada merpatinya. Sehingga kita memakai lima sebagai merpati, karena lima lebih banyak daripada tiga. Untuk persegi sendiri itu bisa juga. Karena kalau kita gambarkan, itu akan lebih jelas. Dan sesuai dengan prinsip merpati yang sudah disebutkan tadi. Sekian, apakah Nadia masih ada yang ingin, masih ada yang lagu? Tidak, sudah, sudah puas. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Nadia. Kita lanjutkan, apakah masih ada yang ingin menanggapi pada soal nomor empat? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita lanjut pada soal nomor lima. Apakah ada yang ingin menjelaskan soal nomor lima? Baiklah. Mungkin nomor lima masih belum ada yang ingin menjelaskan. Kita skip dulu. Lanjut ke nomor enam. Untuk menghemat waktu. Kepada nomor enam, dipersilahkan kepada Ati untuk presentasi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Akil. Perkenalkan, saya Syafi Patul Hayati, MIM 2002907. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan menjelaskan soal hot nomor enam. Nah, soalnya yaitu, misalkan 32 mahasiswa mengambil mata kuliah Semi A dan 24 mahasiswa mengambil mata kuliah D lagi B. 10 mahasiswa mengambil keduanya. Tentukan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah A atau mata kuliah B. Caranya yaitu dengan menjumlahkan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah A ditambah dengan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah B dikurang dengan jumlah mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Nah, tadi kan sudah diketahui, dimasukkan ke dalam rumus. Jadi, 32 ditambah 24, dikurang 10, mendapatkan hasil 46. Yang kedua yaitu jumlah mahasiswa yang hanya mengambil mata kuliah A. Caranya yaitu dengan mengurangkan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah A, dikurang dengan jumlah mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Didapatkan hasil 32, dikurang 10, yaitu 22. Yang ketiga yaitu jumlah mahasiswa yang hanya mengambil mata kuliah B. Dapat dilakukan dengan cara mengurangkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah B, dikurang dengan jumlah mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Jadi, 24 dikurang 10, mendapatkan hasil 14 orang mahasiswa. Demikian dari Ati, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih jawaban dari Asri. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita lanjut kepada soal nomor 7. Kepada Nadia, dipertelahkan. Baik, saya harus terindu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Nadia. Sudah? Sudah. Baiklah. Saya Nadia Febila Putri, NIMM 2001-9067. Izin menjawab pertanyaan soal HOTS nomor 7. Di sini kita bisa lihat soalnya, suatu jajak pendapat terhadap 80 pemilik mobil menunjukkan bahwa 20 pemilik mobil impor, 24 pemilik mobil impor, dan 60 memiliki mobil domestik. Tentukanlah jumlah orang yang memiliki A, keduanya, suatu mobil impor dan suatu mobil domestik. B, hanya suatu mobil impor, dan C, hanya suatu mobil domestik. Baiklah. Di sini kita misalkan pemilik mobil impor dengan A, dan yang B, pemilik mobil domestik. Dari soal dapat diketahui, jumlah pemilik mobil impor yaitu 24 orang, dan jumlah pemilik mobil domestik ada 60 orang, dan ini jumlah keseluruhan orang yang memiliki mobil, atau A gabung B, yaitu 80 orang. Kita masuk ke pertanyaan A, yaitu jumlah orang yang memiliki keduanya, yaitu mobil impor dan mobil domestik yang dilambangkan dengan A iris B. Kita masuk ke rumusnya, yaitu jumlah A iris B sama dengan jumlah A ditambah jumlah anggota B dikurang jumlah anggota A gabung B. Yaitu kita masukkan 24 ditambah 60, dikurang 80. Hasilnya itu 4 orang. Kita lanjut ke soal B, yang hanya memiliki mobil impor. Yaitu rumusnya anggota A dikurang anggota AI di sana B, yang mana 24 dikurang 4 sama dengan 20 orang. Dan yang C, yang hanya memiliki mobil domestik, yaitu anggota B dikurang N A irisan B, sama dengan 60 dikurang 4 sama dengan 56 orang. Baiklah, sekian dari saya, saya kembilikan ke moderator. Terima kasih penjelasan dari Nadia. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi jawaban dari Nadia? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita lanjut kepada soal nomor 8, yang akan dijelaskan oleh Teti. Kepada Teti, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya saya mohon maaf izin mematikan kamera, karena jaringannya sedang tidak stabil. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Teti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Ronaulihutauruk dengan name 20029087. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3, yaitu soal prinsip inklusi dan eklusi. Perhatikan semua integer dari 1 sampai dan termasuk 100. Tentukan jumlah integer yang A, yang bilangan ganjil atau kuadrat dari suatu integer. Nah, untuk menjawab soal itu, terlebih dahulu kita tulis diketahui bahwa banyaknya bilangan ganjil dari integer 1 sampai 100, yaitu terdapat 50 bilangan. Dan NA2, yaitu banyak bilangan kuadratnya, itu sama dengan 10. Dan untuk banyak bilangan ganjil yang juga merupakan bilangan kuadrat dari integer 1 sampai 100, yaitu terdapat 5 bilangan. Nah, jadi untuk mencari jumlah bilangan ganjil atau kuadrat dari suatu integer yang termasuk dari integer 1 sampai 100, yaitu sama dengan NA1 ditambah NA2, dikurang NA1 gabung A2. Jadi, NA1 sama dengan 50 ditambah 10 dari NA2, dikurangi 5, yaitu bilangan ganjil yang juga merupakan bilangan kuadrat. Maka didapat hasil 55. Nah, untuk selanjutnya, bilangan genap yang juga merupakan bilangan kubik dari suatu integer, itu diketahui NA1-nya sama dengan 50. NA2, bilangan kubik di antara 1 sampai 100 yang bernilai genap, terdapat 4. Dan bilangan, oh maaf, maksudnya bilangan kubik yang, bilangan kubik dari 1 sampai 100 terdapat 4, sedangkan bilangan kubik yang bernilai genap dari 1 sampai 100 terdapat 2 bilangan. Jadi, untuk jumlah bilangan genap atau kubik dari suatu integer itu, NA1 ditambah NA2, dikurang NA1 gabung A2. Didapatkan hasil 50 ditambah 4, dikurang 2, sama dengan 52. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari CETI. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita lanjut kepada soal nomor 9 yang akan... Ada penanyaannya, CETI? Ada penanyaannya, CETI? Tidak. Sepertinya tidak ada. CETI bisa unmute dulu, CETI? Baiklah, kita lanjutkan pada soal nomor 9 yang akan saya bahas. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Sudah. Baiklah, perkenalkan nama saya Akhil Al-Asra, NIM-20029047. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 4, Prinsip Inklusi-Eksklusi. Dalam satu kelas, terdiri dari 30 mahasiswa. 10 mendapatkan A dalam tes pertama, 9 mendapatkan A pada tes kedua, dan 15 tidak mendapatkan A dalam suatu tes pun. Tentukanlah jumlah siswa yang hanya mendapatkan A. A dalam kedua tes, B, A dalam tes pertama, tapi tidak tes kedua, C, A dalam tes kedua, tapi tidak dengan tes pertama. Nah, kita mengetahui bahwasannya jumlah siswa mendapatkan nilai A adalah 30 dikurang 15. 15 merupakan jumlah siswa yang tidak mendapatkan nilai A pada tes pertama dan tes kedua. Sehingga jumlah siswa yang pernah mendapatkan nilai A sama dengan 15. Yang kedua, NA1 jumlah siswa yang mendapatkan nilai A pada tes pertama, yaitu 9 orang, dan NA2 jumlah siswa yang mendapatkan nilai A pada tes kedua, 10 orang. Maka didapat jumlah mahasiswa A dalam kedua tes adalah NA1 kirisan A2 sama dengan NA1 ditambah NA2 dikurang NA1 gabungan A2. 9 ditambah 10 dikurang 15 sama dengan 4 mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa A dalam kedua tes adalah 4 mahasiswa. Yang B, jumlah mahasiswa dapat nilai A dalam tes kedua saja. NA2 10 dikurang 4, 10 dikurang dari NA2 dikurang NA1 dikurang NA1. Sehingga 10 kurang 4 sama dengan 6 mahasiswa. Mungkin notasinya salah di sini. Seharusnya NA2. Ilisan A1 absen. Mungkin kurang jelas. Lanjutnya jumlah mahasiswa yang hanya mendapatkan A pada tes pertama. Mungkin notasinya salah. NA1 Ilisan A2 absen. NA1 dikurang NA1 ilisan A2. Sementara dengan 9 kurang 4. Sementara dengan 5 mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A pada tes pertama adalah 5 mahasiswa. Sekian dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atas jawaban nomor 9 atau nomor 4? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan kepada pembahasan soal nomor 10. Untuk nomor 10, apakah ada yang ingin menjelaskan? Berikutnya nomor 10 masih belum ada. Kita lanjutkan kepada nomor 11. Yang akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Yenur Sifaristafia, NIM 2002-9074. Saya akan mencoba presentasikan jawaban dari soal HOTS nomor 11. Nomor 11. Suatu sekolah hanya mengajarkan bahasa Perancis dengan dilambangkan B, Spanyol dilambangkan dengan S, dan Jerman yang dilambangkan dengan J sebagai pilihan pelajaran bahasa asing. Di antara 80 murid, yang pertama, 20 mempelajari P, 25 mempelajari S, 15 mempelajari J. Yang kedua, 8 mempelajari P dan S, 6 mempelajari S dan J, 5 mempelajari P dan J. Yang ketiga, 2 mempelajari ketiga bahasa tersebut. Pertanyaannya, tentukan jumlah di antara 80 murid yang mempelajari A tidak satupun bahasa asing, B hanya bahasa Perancis, C hanya satu bahasa asing, D hanya bahasa Spanyol dan Jerman, dan E 2 di antara ketiga bahasa tersebut. Maka kita lihat yang diketahui oleh soal-soal tadi, diketahui NP sama dengan 20, NS sama dengan 25, NJ sama dengan 15, NP dan S sama dengan 8, NS dan J sama dengan 6, NP dan J sama dengan 5, NPS dan J sama dengan 2, dan keseluruhannya berjumlah 80 murid. Untuk yang pertama, A yaitu murid yang mempelajari tidak satupun bahasa asing, kita cari dengan rumus NP aksen, S aksen, J aksen, sama dengan N dikurang NP, dikurang NS, dikurang NJ, ditambah NPS, ditambah NSJ, ditambah NPJ, dikurang dengan NPSJ. Kita masukkan nilai-nilai dari setiap N tadi. Jadinya didapatkan NP aksen, S aksen, J aksen, sama dengan 37 orang murid. Untuk yang D, hanya mempelajari bahasa Perancis, berarti kita cari NPS aksen, J aksen. Rumusnya, NP dikurang NPS, dikurang NPJ, ditambah NPSJ. Kita masukkan nilainya, lalu didapatkan hasilnya 9 orang murid. Untuk yang C, yang pelajari hanya satu bahasa asing, berarti kita mencari satu murid yang pelajari hanya satu bahasa asing, yaitu NP gabung S gabung J. Sama dengan NP ditambah NS, ditambah NJ, dikurang NPS, dikurang NSJ, dikurang NPJ, ditambah NPSJ. Dimasukkan semua angkanya, didapatkan 43 orang murid yang mempelajari hanya satu bahasa asing. Lalu yang D-nya, hanya bahasa Spanyol dan Jerman. Berarti kita mencari N, P aksen, S, D. Rumusnya, NS ditambah NJ, dikurang NPS, dikurang NPJ, ditambah NPSJ. Kita masukkan semua nilainya, didapatkan NPSN, S, G, ada 29 orang murid yang hanya mempelajari bahasa Spanyol dan Jerman. Lalu yang E, hanya dua di antara ketiga bahasa tersebut. rumusnya, Sigma IJ, N, A, I, A, D, sama dengan N, A, I, karena kita hanya mencari dua di antara ketiga bahasa tersebut, jadi dimasukkan semua rumus yang murid yang pelajari kedua bahasa, yaitu NPS ditambah NSJ, ditambah NPJ, dikurangi dengan NPSJ. didapatkan hasilnya 8 ditambah 6, ditambah 5, dikurang 2. Sama dengan didapatkan 17 orang murid yang mempelajari dua di antara ketiga bahasa tersebut. Sekian penjelasan dari saya, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih ya penjelasan dari selanjutnya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Izin apa enggak menanggapi? Bertanya lah. Mencetan. Pertilahkan. Pada Nadia. Ini. Jadi yang saya buat itu berbeda dengan siapa tadi? Kok itu ada beberapa ininya dari C sampai ke E? Itu tuh beda-beda semua. Apa teman, apa cuma saya sendiri yang beda atau yang lain nih juga ada? Sama Ina juga beda. Cina juga beda. Iya, sama beda juga. Yang C, D juga beda. Mungkin bisa jelaskan bedanya di mana atau di ketahuinya atau yang pas penjumlahannya. Kalau saya ya, jadi kan saya karena takut salah jadi pakai cara manual gitu kan. Yang C kan soalnya yang hanya mempelajari satu bahasa asing. Jadi kan kalau secara ini berarti jumlah orang yang hanya belajar bahasa bahasa Perancis dan jumlah orang yang hanya belajar bahasa Spanyol dan hanya belajar bahasa Jerman. Jadi saya cari satu-satu ini yang hanya-hanya terus dijumlahkan jadi hasilnya 28 yang C. Lalu kalau yang D yang D yang D tadi banyak yang D yang D yang D yang D yang D juga beda. Kalau menurut saya soalnya itu jumlah pertanyaannya yang hanya belajar bahasa Spanyol dan Jerman. Jadi saya pakai rumus jumlah P irisan J dikurang anggota P irisan S irisan J jadi 5 kurang 2 sembaringan 3 orang. Lalu yang E hanya 2 diantara ketiga bahasa tersebut jadi saya jumlahkan yang hanya belajar P dan S dan S dan J dan P dan J dijumlahkan jadi totalnya 13 orang. Lalu setelah saya membuat ini diagram fan-nya tiga lingkaran itu emang sudah sesuai sama jumlah keseluruhannya keseluruhan siswa. Bagaimana mungkin teman-teman lain ada pendapat lain? Saya kembalikan kembali taruh. Ya Inah jadi apa juga kayak gitu? Sama sama jawabannya. Tapi di D tadi agak beda sama Nade ya. Mungkin dari N S iris J dikurang N P iris S iris J itu 6 kurang 2 sama dengan 4. Oh iya ini salah seharusnya ini. Baiklah mungkin kalau dari Akhil sendiri mungkin sama jawabannya dengan Nadia dan nomor yang D tadi sama dengan Mudmainah. Mungkin pada nomor C kalau dari Nurul mungkin NP-nya ini soal yang ditanya itu bukan gabungan bukan gabungan dari yang ketiganya tapi yang hanya satu saja yang satu untuk bahasa plantis saja jadi tidak masuk yang mereka yang belajar dua bahasa ataupun tiga bahasa tapi hanya cukup untuk satu bahasa kalau untuk nomor D mungkin hanya bahasa Spanyol dan Jerman mungkin dari irisan tidak masuk ke NS tambah NJ soalnya di NS tidak semua orang belajar bahasa Spanyol juga belajar bahasa Jerman dan begitu pula dengan NJ dari bahasa Jerman tidak mungkin semua orang belajar bahasa Jerman belajar bahasa Spanyol jadi mungkin cukup dengan kata Muth Mainah tadi anggota NS irisan J itu merupakan mahasiswa yang belajar dua bahasa dikurangi dengan mahasiswa yang belajar tiga bahasa untuk yang E mungkin seperti itu juga mungkin itu untuk tambahan akhir apakah apakah masih ada tanggapan yang lain dari teman-teman atau menurut Noral mungkin ada masih ada yang ragu atau gimana sepertinya saya salah harusnya memang pakai diagram pen buat memastikannya terima kasih tambahan dan tanggapan di teman-teman semua baiklah mungkin itu untuk nomor untuk nomor sebelas kita lanjutkan nomor dua belas yang akan disampaikan oleh Rido kepada Rido dipersilahkan terima kasih kepada moderator baik sudah kelihatan teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rido Syafura NIM 2002 9139 disini saya akan menjelaskan soal nomor 12 tentukan jumlah M elemen di dalam gabungan impunan ABCD dimana yang pertama ABCD berturut-turut memiliki 50 60 70 dan 80 elemen yang kedua setiap pasangan himpunan memiliki 20 elemen yang sama yang ketiga setiap tiga himpunan memiliki 10 elemen yang sama yang keempat keempat elemen himpunan memiliki 5 elemen yang sama jadi untuk mencarinya karena disini yang ditanyalah jumlah M elemen dari jabungan ABCD maka yang pertama kita tinggal jumlahkan semuanya berarti N sama dengan NA tambah NB tambah NC tambah ND berarti 50 tambah 60 tambah 70 tambah 80 berarti sama dengan 260 elemen yang kedua setiap pasangan himpunan memiliki 20 elemen yang sama berarti kita memasang pasangin mereka seperti ini setiap pasangan ABCD berarti kita memasang pasangin mereka ada berapa berarti ada AB ada AC ada AD ada BC dan BD berarti total ada 6 pasang sehingga kan kalau pasangan berarti bisa kita simbolkan dengan I,J berarti 6 dikali 20 karena yang dari soal tadi bilang memiliki 20 elemen yang sama jadi 6 dikali 20 berarti sama dengan 120 elemen yang sama setiap pasangan terus nomor tiga setiap tiga himpunan ABCD berarti kita memasangin tiga himpunan tersebut ABC ABD ACD dan BCD yaitu empat pasang sehingga dapat hasilnya empat dikali dengan 10 elemen yang sama itu sama dengan 40 elemen dan yang keempat karena ada cuma empat himpunan maka kita anggap dia cuma satu satu dikali lima karena dia lima elemen yang sama maka hasilnya ada lima elemen yang sama sekian dari penjelasan video kembalikan ke moderator mungkin pertanyaannya sudah habis sudah sudah selesai tapi masih ada beberapa soal yang masih belum terjawab seperti nomor 10 dan nomor 5 untuk soal HOTS dan nomor 5 pada soal yang kedua apakah apakah teman-teman ada yang ingin presentasi tentang soal nomor 10 baiklah sepertinya tidak ada mungkin Rido apakah bisa menjelaskan soal nomor 10 Rido menjelaskan Rido akan coba jika ada kesalahan mohon ditangkapi teman-teman dan bisa kita perbaiki sama-sama oke nomor 10 itu yang ini kan perhatikan dari 1 sampai 300 oke perhatikan dari 1 sampai 300 tentukan jumlah integer yang habis dibagi yang pertama paling tidak 1 dari 3,5 7 yang B 3 dan 5 tetapi tidak dengan 7 yang C 5 tetapi tidak dengan 3 atau 7 dan yang terakhir yaitu tidak 1 pun diantara 3,3 5 dan 7 jadi kita mencarinya terlebih dahulu yang pertama sudah pasti A1 yang pertama yang habis dibagi 3 terlebih dahulu untuk mempermudah mencari jawaban kita jadi 300 dibagi dengan 3 berarti A1 sama dengan 100 dan A2 berarti itu 5 karena disini bisa kita anggap A1 A2 A3 jadi A2 nya adalah 5 jadi 300 dibagi 5 itu sama dengan 60 dan juga yang A3 nya 300 dibagi 7 sama dengan 42 terus A untuk mempermudah kita juga A irisan A2 berarti itu yang hasil dibagi dari 3 dan 5 itu kita menggunakan KPK dapat hasil KPK itu 15 jadi 300 dibagi 15 sama dengan 20 habis itu juga A irisan dengan A3 itu 3 dengan 7 maka dapat irisannya 21 300 dibagi 21 dapat 14 terus A2 irisan A3 itu dibagi 5 yang dibagi 5 dan 7 irisan 5 dan 7 berarti dapat KPK nya 35 300 dibagi 35 hasilnya 8 dan juga irisan A1 A2 A3 itu KPK dari 357 adalah 150 150 hasilnya adalah 2 eh 150 105 maaf 105 maaf 105 oke terima kasih atas bantuannya langsung kita mencari jawaban soal yang pertamanya paling tidak 1 dari 3 5 dan 7 berarti kita bisa menggunakan gabungan aja A1 gabung A2 gabung A3 berarti kita langsung memasukkan ininya A1 nya A1 tambah A2 tambah A3 itu dikurang dengan A1 iris A2 dikurang A1 iris A3 dikurang A2 iris A3 ditambah A1 iris A2 iris A3 itu kita masukin angkanya A1 tadi 100 tambah 60 tambah 42 dikurang 20 dikurang 14 dikurang 8 ditambah 2 dapat hasilnya adalah 162 integer terus soal yang kedua itu dia habis dibagi 3 dan 5 tetapi tidak dengan berarti A3 yang dimang tapi A2 dikurang karena kita tidak mau masuk A3 nya maka kita tidak masukin N A3 nya langsung saja dengan dikurang N A iris A3 kenapa kita pakai A3 karena kita ingin menguranginya dikurang N A2 iris A3 terus ditambah dengan N A1 iris N A2 iris N A3 maka kita masukin angkanya 100 tambah 60 dikurang 14 dikurang 8 ditambah 2 maka hasilnya 140 40 yang C 5 yang habis dibagi 5 tapi tidak dengan 3 atau 7 berarti cuma yang A2 saja berarti kita masukin A2 nya terus kita kurangi dengan A iris A2 dikurang A iris A3 ditambah A1 iris A2 iris A3 60 dikurang 20 dikurang 8 tambah 2 silah 34 dan yang terakhir tidak ada satu pun antara 3 5 7 berarti tidak ketiga-tiganya berarti totalnya total semua tadi integer tadi ada 300 itu dikurang dengan masing-masing dari habis pembagian sendiri habis bagi 3 bagi 5 bagi 7 habis itu dengan 3 dengan 5 3 dengan 7 5 dengan 7 dan juga irisan 3 5 dan 7 kita masukin angkanya 300 dikurang 100 dikurang 60 dikurang 42 ditambah 20 ditambah 14 ditambah 8 dikurang 2 maka hasilnya 138 integer sekian penjelasan dari Ridho dikembalikan kepada moderator terima kasih atas penjelasan dari Ridho apakah teman-teman yang lain ada yang ragu atau ingin menambahkan jawaban dari Ridho sedikit menambahkan moderator ya silakan pada Tepi untuk yang NA A1 A2 A1 A3 A2 A3 A2 A2 A1 A2 A2 A3 A2 A3 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 kebawah biar lebih jelas seharusnya ditambahkan biar dinampak dibulatkan kebawah terima kasih kepada terima kasih atas tanggapan dari Teti apakah masih ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya terhadap jawaban dari Ridho tadi baiklah sepertinya tidak ada mungkin untuk soal nomor 5 hots apa ada yang bisa menjelaskan atau share screen nanti kita bahas bersama mungkin kepada Asmil apakah bisa share screen Asmil untuk soal nomor 5 Asmil terkenal jaringan atau ada yang lain oke mungkin Ridho bisa bantu silahkan kepada Ridho soal nomor 5 ini kan nomor 5 ini perhatikan sembarangan himpunan ini pendapat dari Ridho kalau misalnya ada kekeliruan mungkin ini juga masih ragu Ridho tentang jawabannya mungkin bisa kita diskusi sama-sama perhatikan sembarangan himpunan X dimana X1 X2 sampai X7 yang terdiri dari 7 integer berbeda tunjukkan bahwa ada MX dimana Y elemen dari X sedemikian rupa sehingga X tambah Y atau X kurang Y habis dibagi 10 jadi kalau menurut pendapat Ridho impunan 7 integer yang berbeda ini adalah kelipatan 10 karena dia kan harus habis dibagi 10 jadi kemungkinan besar kelipatan 10 jadi kita bisa ngambil dari bisa dari 10 20 30 dan seterusnya karena dia 7 integer bilangan bulat yang berbeda ada 10 20 dan seterusnya terus kita buktikannya X tambah Y atau X kurang Y mungkin dari Ridho X tambah Y atau X kurang Y ini disebut dengan merpatinya sarangnya maaf sarangnya sedangkan merpatinya adalah himpunannya jadi kan kalau misalnya kita lihat dari soal tadi dimana Y elemen dari X berarti kita bisa memasukkan Y itu di dalam kumpulan kita contoh seperti yang sudah dibuat 10 X ditambah dengan 20 X2 maka hasilnya 30 jika kita bagi dengan 10 pasti habis mengisisakan 3 kalau misalnya juga dengan 10 10 10 dikurang dengan 20 10 dikurang dengan 20 itu menghasilkan negatif 10 negatif 10 dibagi 10 menghasilkan negatif 3 terbukti bisa dibagi bisa habis dibagi dengan 10 dan bilangan yang terjatuh kan bilangan bulat bisa bulat positif dan bisa bulat negatif itu tergantung dari kitanya sekian dari penjelasan dari Rido kalau dari teman-teman gimana baiklah terima kasih dari penjelasan dari Rido apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi sepertinya tidak ada mungkin dari akhir sendiri impunan bilangan bulatnya mungkin bisa ditukar menjadi pemisalan misalnya M yang merupakan kelipatan bilangan 10 sehingga M mungkin bisa bernilai 10 20 30 40 atau 1000 atau yang lainnya mungkin jadi dalam himpunannya bisa kita menulis M 1 M 2 M 3 M 4 M sampai 7 M dan seterusnya dalam bilangan dalam kelipatan 10 jika kita menambahkan atau mengurangi pastilah bilangan itu bisa dibagi dengan 10 mungkin itu tambahan dari akhir kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan silahkan atau kita cukupkan sampai di sini karena waktu asas sudah masuk baiklah mungkin dari latihan kita hari ini mungkin hanya sampai situ mungkin ada yang lagu tadi tentang soal nomor 5 mungkin kita akan tanyakan ke ibu saja nantinya agar lebih pasti dan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut aktif dan ikut dalam Zoom untuk partisipasinya sekian dari akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk hostnya mungkin kita kembalikan kepada ibu selamat menikmati selamat menikmati